Mengusut kematian Brigadir Yosua, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM hari ini juga meminta keterangan dari tim Forensik Polri. Manggilan dilakukan untuk mendalami proses otopsi yang telah dilakukan terhadap jenasa Brigadir Yosua, Huta Barat. Permintaan keterangan akan dilakukan pada pukul 1 siang nanti di kantor Komnas HAM Menteng, Jakarta Pusat. Salah satu pihak yang akan dimintai keterangan adalah dokter dari tim Forensik Polri yang pertama kali melakukan otopsi terhadap jenasa Brigadir Yosua. Komnas HAM menyebut permintaan keterangan ini merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan ahli forensik dari Komnas HAM dan bukti luka yang ditemukan pada tubuh jenasa. Usai pemeriksaan, Komnas HAM akan menggelar konferensi pers menyampaikan perkembangan terkini dari pemantauan dan penyelidikan yang tengah dilakukan. Persiapan jelang permintaan keterangan yang dilakukan Komnas HAM terhadap tim Forensik Polri hari ini, kita tanyakan dengan jurnalis Kompasivi, ada Valentin Asitorus. Valen, permintaan keterangan akan dimulai nanti rencananya pada pukul 1 siang. Apakah kini sudah ada informasi? Apa saja keterangan yang akan dikonfirmasi dari pihak Komnas HAM kepada tim Forensik Polri yang pertama kali mengotopsi Brigadir Yosua? Ya, Audrey dan juga Saudara, terkait dengan permintaan keterangan yang nantinya akan diminta oleh tim Komnas HAM terhadap tim Forensik Polri. Ini diantaranya mengenai proses otopsi awal yang sebelumnya dilakukan oleh tim forensik, yakni ini berupa proses otopsi sampai dengan tindakan-tindakan apa saja yang sudah dilakukan oleh tim forensik, termasuk juga hasil otopsi pertama terhadap jenazah Brigadir J. Tapi terkait poin-poin spesifikasi pertanyaan yang akan ditanyakan oleh pihak Komnas HAM kepada tim forensik ini, belum diketahui pasti. Karena kami juga belum mendapatkan keterangan dari Komisioner HAM dalam hal ini adalah Koyrul Anam yang concern terhadap kasus penembakan polisi antarpolisi ini. Tapi yang patut diketahui, Audrey dan juga Saudara, sebenarnya Komnas HAM ini sudah mengantongi data-data daripada posisi jenazah Brigadir J sewaktu lewat keterangan pihak keluarga. Karena sebelumnya memang Komnas HAM ini sudah melakukan penyeldikan sebagai pihak independen untuk mengetahui apa penyebab pasti dari Brigadir J tewas begitu. Nah yang perlu ditanyakan lagi, Komnas HAM ini juga telah mengantongi catatan signifikan terkait dengan asal luka pada jenazah Brigadir J. Artinya di sini Audrey dan juga Saudara Tim Komnas HAM telah memiliki fakta termasuk juga data-data awal yang dapat menunjukkan luka yang ada dari Brigadir Yuswa ini, luka disebabkan oleh karena apa, kemudian juga karakternya apa termasuk juga constraint terhadap kapan luka-luka itu berada di tubuh dari Brigadir Yuswa. Catatan-catatan yang sudah dimiliki oleh Komnas HAM ini berdasarkan juga dengan pengembangan proses penyeldikan yang dilakukan sebelumnya terhadap keluarga korban dan juga dengan spekulasi-spekulasi yang timbul di tengah masyarakat yang kemudian sudah didiskusikan oleh tim forensik independen. Artinya di sini, tim Komnas HAM ini juga memiliki tim forensik independen yang sebelumnya juga sudah dilakukan diskusi terkait data-data yang sebelumnya sudah didapatkan oleh Komnas HAM. Tapi hingga saat ini Komnas HAM masih belum menyimpulkan, belum berani menyampaikan kesimpulan terkait data yang sudah didapat, termasuk juga dengan konfirmasi terhadap tim dokes forensik independen dari Komnas HAM lantaran. Memang ini masih bersifat pendapat sementara begitu ya, dan makanya tujuan daripada permintaan keterangan kepada tim forensik Polri yang menangani jenazah Brigadir Yuswa ini akan digelar hari ini. Semoga harapannya memang dari pertemuan-pertemuan yang nanti akan dilakukan ini Komnas HAM bisa menanyakan sebenarnya seperti apa ketika jenazah Brigadir Yuswa ini datang untuk kemudian diotopsi awal, karena memang sampai sekarang ini Polri belum menyampaikan hasil daripada otopsi awal kepada pihak masyarakat. Dan harapannya nanti ketika permintaan keterangan dilakukan pada pukul 1 siang, tim dari forensik Polri yang akan datang ke sini ini terbuka, kemudian menyampaikan data-data awal apa saja yang diperoleh, sehingga nantipun poin-poin pertanyaan yang kemudian diperoleh daripada hasil data penyelidikan Komnas HAM, ini bisa kemudian memperoleh hasil yang akurat, sehingga pada akhirnya nantipun juga dapat ada kesimpulan yang bisa disampaikan ke publik, dan publik tidak hanya melontarkan spekulasi-spekulasi yang belum tentu kebenarannya, tapi yang menjadi pertimbangan adalah kemungkinan hasil kesimpulan ini tidak akan disampaikan oleh Komnas HAM hari ini juga, melainkan nanti yang disampaikan adalah data daripada proses permintaan keterangan dari pihak tim Forensik Polri, apakah itu disampaikan semuanya atau tidak, karena pasti tentu juga akan melihat pertimbangan-pertimbangan otopsi ulang yang rencananya akan dilakukan hari Rabu besok di Jambi. Audrey. Permintaan Komnas HAM untuk datang tim Forensik adalah untuk mencocokkan data yang dimiliki Komnas HAM dengan data juga yang dipunyai oleh tim otopsi ya. Nah tapi selain dari tim Forensik Polri, apakah ada juga pihak lain yang juga akan dimintai keterangan dalam waktu dekat? Ya Audrey dan juga Saudara hingga hari ini terkait dengan undangan yang sebelumnya sudah kami terima oleh tim media, begitu ya hingga saat ini sebenarnya yang mengkonfirmasi datang ini adalah tim Forensik Polri. Hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kadif Humas Mabus Polri, dalam hal ini adalah, maksud kami adalah Dedy Prasetyo yang pada minggu lalu ini menyampaikan bahwa tim Forensik Polri ini akan menyanggupi undangan daripada Komnas HAM agar memang penyelidikan ini dapat seterbuka mungkin begitu seperti yang diminta oleh Presiden Jokowi-Dodo dan juga dengan Kapolri begitu. Tapi untuk sebelumnya ada informasi-informasi juga yang beredar begitu Audrey, karena rencananya yang datang di sini adalah pihak eksternal Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia dan juga pihak dari perwakilan keluarga, tapi hingga saat ini tadi kami juga sempat mengkonfirmasi dari tim Humas Komnas HAM begitu, yang memang akan datang ini adalah tim Forensik Polri, siapakah, apakah dokter yang pertama kali menangani jenazah termasuk juga staff medis lainnya, kami masih belum mendapatkan data siapa mereka dan kemudian memang untuk penyelidikan ke depannya kami masih belum dapat mengkonfirmasi penyelidikan apa lagi yang perlu dilakukan oleh tim dari Komnas HAM begitu, karena kami juga masih perlu mendapatkan keterangan pasti daripada pihak Komnas HAM. Kami tadi juga sempat mengirimkan pesan singkat begitu ya, terkait dengan bagaimana proses penyelidikan ke depannya setelah nantinya dilakukan permintaan keterangan terkait dengan hasil otopsi awal dari Komnas HAM begitu, Komisioner Komnas HAM dalam halnya adalah Hairul Anam, ini belum mendapatkan respon begitu, tapi yang jelas nanti kami akan mengawal prosesnya daripada permintaan keterangan dari Komnas HAM kepada tim Forensik Polri, rencananya pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, pertemuan ini akan dilakukan secara tertutup, tapi nanti Komnas HAM akan menyampaikan hasil-hasil pertemuan ini kepada tim media dan diharapkan pertemuan-pertemuan yang nantinya akan dilakukan pada pukul 1 siang ini dapat membuahkan hasil dan pada akhirnya hasil daripada otopsi pertama bisa disampaikan ke publik. Tapi pesan yang tadi disampaikan oleh Komnas HAM sebelum-sebelumnya, ini diharapkan sebelum adanya kesimpulan terkait penyebab atau ihwal daripada kematian dari Brigadir Yosua ini, tidak boleh ditarik kesimpulan ataupun spekulasi-spekulasi masyarakat agar tidak beredar liar sehingga proses penyelidikan dapat berlangsung secara lancar, Audrey. Baik, jika dari Muara Jombi persiapan otopsi ulang di Jakarta, Komnas HAM siang hari ini akan memanggil tim otopsi Brigadir Yosua. Terima kasih laporannya, Jurnalis Kompasivi Valentina Sitorus.